Terima kasih. Terima kasih. Aku tidak tertarik dengan uangmu dan selama pacaran aku tidak akan meminta uangmu sepeserpun kecuali untuk hal-hal yang seharusnya. Tidak, itu aneh, tolak Alan. Oh, ayolah, Alan. Kita bisa pacaran, tunangan, intinya saling mengenallah. Kamu mau mengajak aku pacaran cuma untuk membuktikan kalau tidak semua wanita materialistis? Tanya Alan dan menatap penuh selidik pada wanita yang duduk di hadapannya itu. Yups, wanita itu cuma realistis dan memang kebutuhan kami banyak. Terus kalau aku bisa memenuhi semua kebutuhanmu, apa kamu akan mau tidur denganku sebagai ucapan terima kasih? Hanya pelacur yang dibayar setelah tidur dengan seorang pria, Alan. Dan sebagai ucapan terima kasih aku, paling aku akan memelukmu dan menciummu. Kalau urusan ranjang, itu beda lagi. Sepasang suami istri memang membutuhkan adegan ranjang, itu hak dan kewajiban. Dan juga sebagai bentuk keharmonisan hubungan, pacaran seharusnya tidak ada adegan ranjang. Teorimu terlalu banyak, sugar. Aku tidak mengerti. Kalau begitu, mari kita pacaran selama sebulan. Dia dan yang lainnya mendengarkan adu mulut kedua manusia itu dan berusaha mencerna apa yang sebenarnya dimaksud Melissa. Karena mengajak Alan pacaran itu sama saja seperti melemparkan diri ke mulut buaya. Jangan mau, Alan, kata Safir tiba-tiba dan kini semua mata tertuju padanya termasuk Alan. Jangan-jangan Melissa ada maksud tersembunyi, lanjutnya. Honey, jangan berani menuduh sahabatku ya, seru giak kesal. Sementara Diana dan Max hanya memperhatikan meraka. Ayolah, Alan. Jangan-jangan kamu takut jatuh cinta sama aku terus aku akan mengeruk uangmu ya. Tanya Melissa seperti orang mengejek. Oke, kita pacaran, jawab Alan yang membuat Melissa tersenyum miring dan menatap Alan dengan tatapan yang sangat berbeda. Keesokan harinya, Safir pergi ke kantor seperti biasa dan saat ia sedang sibuk di ruangannya. Jami datang untuk mengutarakan keinginannya walaupun sebenarnya Jami takut pada Safir, namun demi cintanya pada Clara, Jami memberanikan diri menemui Safir. Ada apa, Jami? Tanya Safir dengan tatapan dinginnya pada Jami. Em, ini, Pak. Saya mau membicarakan sesuatu, maksud saya, saya mau meminta sesuatu, kata Jami ragu-ragu yang tentu saja membuat kening Safir langsung berkerut dalam. Apa? Tanyanya kemudian. Pak, begini. Bisakah kalau Clara dibebaskan saja dari penjara? Saya kasihan melihatnya. Pak, ucap Jami memelas, Safir mencingkan matanya pada pria di depannya ini sebelum akhirnya ia berseringai. Kenapa aku harus membebaskannya? Dia melakukan penculikan dan merencanakan pembunuhan, itu hukumannya berat. Saya tahu, tapi kan sekarang Nyonya Gia sudah selamat. Sudah aman, dan semua harta sudah Pak Safir kuasai. Jadi saya mohon, tolong bebaskan Clara. Saya janji akan menjaganya dan tidak akan membiarkan dia mengganggu keluarga Anda lagi. Pak, Jami meminta dengan begitu memelas dan berusaha meyakinkan Safir. Namun tentu Safir tak bisa langsung menjawab ia karena Clara itu seperti ular, tidak bisa dikeluarkan begitu saja dari sarangnya atau dia bisa mematuk orang lain. Jadi kamu menemuinya? Bukankah aku memerintahkanmu untuk tidak menemuinya? Maafkan saya, Pak. Abisnya, saya sangat merindukan Clara, cicit Jami yang tentu saja membuat Safir langsung tertawa kecil. Sementara itu, Melisa dan Diana bekerja seperti biasa dan keduanya fokus pada apa yang mereka kerjakan hingga tiba-tiba dering ponsel Melisa mengagetkannya. Halo. Sapa Melisa setelah menjawab panggilan dari pacar barunya itu? Hai, Sugar. Karena kita sudah pacaran, nanti kita makan siang bersama ya? Di Adifa Hotel, yang dekat dengan kantormu. Melisa. Girls, tolong pantau keadaanku di Adifa Hotel. Si buaya mengajakku makan siang di sana. Gia. Ya jangan mau, bodoh. Untuk apa makan siang di hotel? Memangnya restoran dan kafe sudah tutup? Diana. Aku mengawasimu dari belakang, tapi sebaiknya jangan asal makan atau minum apa yang disediakan si buaya. Takutnya dikasih obat perangsang. Melisa. Karena itulah aku bilang pantau keadaanku. Gia. Lagian kamu sok mau jadi player juga, Mel. Si Alan itu buaya, tidak bisa dikadalin. Melisa yang masih fokus dengan grup chatnya itu tersentak saat tiba-tiba Alan datang dan langsung mengecup pipinya dari samping. Wow, Sugar. Aku tidak menyangka kamu datang lebih dulu. Aku pikir aku yang akan menunggumu, kata Alan sembari menarik kursi di depan Melisa dan mendaratkan bokongnya di sana. Kantorku dekat, jadi aku langsung ke sini tadi, kata Melisa sembari mengelap pipinya yang tadi dicium Alan, hal itu membuat Alan mendengus. Kenapa dilap? Aku tersinggung, Sugar, ujarnya merajuk yang membuat Melisa terkekeh. Aku takutnya kamu abis cium wanita lain tadi, bisa kena kuman pipiku, kata Melisa. Aku belum mencium wanita hari ini, aku benar-benar sibuk dan tak ada waktu, jawab Alan. Belum? Apa belum artinya akan? Petik Melisa sementara Alan hanya mengedikan bahunya. Eh, Alan. Sekarang kita itu resmi pacaran ya, jadi kamu tidak boleh dekat-dekat dengan wanita lain apalagi sampai ciuman. Itu namanya selingkuh, selingkuh itu tidak boleh, tidak baik, tukas Melisa dengan mimik wajah yang sangat serius. Tapi, mana ponselmu? Melisa menadahkan tangannya pada Alan yang membuat Alan tentu saja langsung terlihat bingung. Untuk apa? Untuk memblokir semua kontak wanita di ponselmu. Huh? Huhah, huhah. Sungut Melisa dengan wajah cemberut dan ia pun beranjak dari kursinya, kemudian ia merogoh ponsel Alan dari saku jasnya. Alan tentu tercengang dengan perlakuan Melisa itu, yang dulunya selalu menolak Alan dan sekarang malah tampak lebih agresif dari Alan. Apa passwordnya? Tanya Melisa sembari kembali mendorotkan bokongnya di kursinya. Itu privasi, jawab Alan. Aku tahu, tapi sebagai pacar, sebaiknya kita saling terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Fungsinya, ya supaya hubungan kita aman, tidak ada curiga atau apapun itu, lagi-lagi Alan melongo mendengar jawaban Melisa, apalagi ketika Melisa menyerahkan ponselnya pada Alan dan memberi tahu passwordnya. 101.520, kata Melisa, tanggal lahirku, mamaku dan mendiang papaku, jelasnya. Alan pun menekan keempat angka itu dan benar saja, ponsel Melisa langsung terbuka dan menampilkan foto keluarga Melisa sebagai wallpaper. Jadi sekarang apa password ponselmu? Tanya Melisa lagi. Hom, jawab Alan lirik. Melisa mengernyit mendengar jawaban Alan namun ia mencoba mengetikan satu kata itu dan benar saja, ponsel Alan langsung terbuka dan wallpapernya hanya sebuah foto kertas kosong. Kemudian, Melisa mencari semua kontak wanita yang ada di ponsel Alan dan memblokirnya. Aku memblokir semua kontak wanita di ponselmu, jadi jangan coba-coba selingkuh karena perselingkuhan itu juga bisa kena hukum pidana. Huh, lagi-lagi Alan hanya bisa melongo, tapi ada nomor rekan bisnisku juga di sana, Sugar. Kamu pasti punya sekretaris kan? Jadi biar rekanmu itu menghubungi sekretarismu. Sekretarisku juga perempuan, jangan-jangan kamu juga blokir dia. Kalian punya email kan? Tapi, Sugar. Ini adalah hukum pacaran, jadi patuhi aturannya atau kita bisa putus. A. Max menyuapi Diana dengan mesra dan Diana pun dengan senang hati membuka mulutnya, menerima suapan dari sang pacar. Saat ini keduanya sedang makan siang dan tentu saja keduanya berada di atap. Enak, baby. Tanya Max dan Diana mengangguk sambil mengunyah, mau minum? Tanya Max seperti memperlakukan anak-anak, dan Diana pun mengangguk. Max menyodorkan gelas minum pada Diana bahkan memeganginya saat Diana minum seolah ia takut Diana tak bisa memegang gelasnya. Gantian kamu yang ah, kata Diana dan Max pun membuka mulutnya lebar-lebar. Makan siang mereka berjalan romantis, diselingi canda tawa layaknya sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Dan itu sudah membuat mereka merasa begitu bahagia, bener kan? Bahagia bersama pasangan itu sederhana, duduk di atas tikar dan saling suap-suapan, tanpa harus berbagi keringat di atas ranjang. Sepertinya Alan harus tahu tips ini. Dan di sisi lain, makan siang Alan dan Melissa juga berjalan namun sepertinya tidak lancar. Jika biasanya Alan makan dengan wanita yang seksi, yang bahkan menggaruk kaki Alan dengan kakinya yang ada di bawah meja kemudian mengedipkan mata pada Alan dan mencondongkan dadanya yang memperlihatkan sesuatu yang hampir tumpah di sana. Sementara Melissa, Ia memesan ayam goreng kremes dan makan pakai tangan, ia bahkan tak segan-segan menggigit ayam tersebut hingga ke tulang-tulangnya. Dan kakinya? Kakinya duduk bersila di atas kursi, bahkan Alan merasa malu sendiri dengan tingkah pacar kontraknya itu. Kenapa diam saja? Tanya Melissa dengan mulut yang penuh dengan nasi. Sugar, apa kau tidak bisa turunkan kakimu dan makan pelan-pelan? Pakai sendok dan garpu? Cicit Alan. Kenapa? Kamu tidak suka aku begini? Tanya Melissa ketus, dengar ya, Alan. Hukum pacaran berikutnya adalah menerima apa adanya, aku ya memang begini orangnya jadi sebagai pacar yang baik kamu harus terima. Aku tahu, Sugar. Tapi kan ini di tempat umum, kamu wanita, jangan begini. Malu. Cicit Alan lagi. Memangnya apa yang aku lakukan sampai membuatmu malu? Aku hanya makan, kata Melissa dengan santainya dan Alan hanya bisa menghela nafas panjang. Oh iya, kenapa kamu mengajakku makan di hotel ini? Tanya Melissa kemudian dan ia meneguk airnya. Setelah itu ia bersendawa karena merasa perutnya sudah kenyang, Alan hanya meringis. Tadinya aku pikir kita bisa check-in setelah makan, jawab Alan dengan jujur. C-check-in? Rumahku tidak jauh dari sini. Buat apa check-in ke hotel? Jawab Melissa dan bukannya ia tidak tahu apa maksud Alan. Namun sepertinya pria ini benar-benar butuh pelajaran. Kamu tidak masalah melakukan di rumahmu? Tanya Alan. Melakukan apa? Menurutmu? Dengar ya, pacar. Hubungan seksual selama masa pacaran itu tidak penting dan bukan prioritas. Kalau kita melakukan hubungan seksual selama masa pacaran, lalu apa istimewanya malam pertama nanti? Eh. Berbeda dengan adik dan sahabatnya, Safir justru pergi ke kantor polisi untuk mencabut laporannya pada Clara. Hanya pada Clara, sementara Granny Kelly dan Fanny tetap di dalam. Karena bagaimanapun, otak kejahatan mereka itu adalah Granny Kelly. Sementara Clara hanya boneka yang mereka peralat. Tapi ingat ya, Clara. Sekali saja kamu membuat masalah, meskipun hanya sekedar menumpahkan air kepakaian istriku, aku pastikan kamu akan membusuk di penjara. Tegas Safir. Clara hanya bisa menganggukan kepalanya, karena ia benar-benar sudah tidak tahan berada di sel ini. Sementara ibu dan neneknya hanya bisa marah dalam diam. Kamu bebasin dia? Pekik dia setelah Safir memberitahunya bahwa ia telah membebaskan Clara. Hem, aku pikir dia memang bisa dibeba. Kenapa? Tanya Gia memotong pembicaraan Safir dan ia melempar tatapan dinginnya pada Safir. Rahangnya mengeras dan kekecewaan tampak sangat jelas di matanya sejak Safir memberi kabar yang tak pernah Gia sangka itu. Sweetheart, dengarkan dulu penjelasanku. Penjelasan apa, Safir? Seru Gia dengan nada tinggi yang langsung membuat Safir terkesiap, kini istrinya itu benar-benar terlihat marah. Jangan-jangan kamu ada rasa ya sama dia? Tuding Gia kemudian yang membuat mata Safir langsung terbelalak. Sweetheart, honey. Itu tidak benar. Ucap Safir memelas namun Gia masih terlihat sangat marah. Aku tidak mengerti apa yang membuatmu membebaskan wanita itu, Safir. Apa kamu ingat bagaimana dia menamparkanku di kantor? Kamu tidak ingat saat dia memanggilku jal 4 nanogram? Kamu tidak ingat dia membiusku dan melemparku ke sungai? Aku juga bingung, kenapa yang kamu bebaskan malah Clara yang masih muda dan sehat, bukannya nenek kamu yang sudah tua renta itu, Hardik Gia yang tentu saja membuat Safir terdiam dengan dada yang bergemuruh. Padahal ia hanya ingin memberikan Clara kesempatan apalagi ada Jami yang bisa menjaga dan mengawasi Clara. Sayang. Liri Safir dan ia mencoba menyentuh tangan istrinya itu namun Gia menepisnya dengan kasar. Aku jadi curiga sama kamu, Safir. Jangan-jangan kamu ada rasa sama dia ya? Atau kamu pernah menjalin hubungan layaknya suami istri? Pernah tidur sama dia? Gia. Liri Safir, ia menatap sendu istrinya yang terlihat sangat marah itu. Hati Safir seperti tercabik-cabik mendengar tudingan istrinya yang sangat jauh dari kebenaran itu. Gia keluar dari kamarnya dengan emosi yang sudah memuncak. Cemburu, marah, kecewa, semuanya ia rasakan saat ini. Gia sangat benci dengan Clara apalagi mengingat bagaimana perlakuan Clara dulu. Sementara Safir, ia masih termangu di tempatnya. Tak pernah ia sangka akan mendapatkan tudingan seperti itu hanya karena ia membebaskan Clara. Gia pergi ke halaman samping rumah, ia duduk di sana dan mulai terisak. Entah kenapa rasa kecewa ini teras begitu menyakitkan hatinya. Dear. Sang ibu mertua menyentuh pundak Gia dengan lembut dan ia pun duduk di samping menantu tercintanya ini. Aku tidak mengerti apa yang membuatmu membebaskan wanita itu, Safir. Apa kamu ingat bagaimana dia menamparkanku di kantor? Kamu tidak ingat saat dia memanggilku jal 4 nanogram? Kamu tidak ingat dia membiusku dan melemparku ke sungai? Aku juga bingung, kenapa yang kamu bebaskan malah Clara yang masih muda dan sehat, bukannya nenek kamu yang sudah tua renta itu, hardik Gia yang tentu saja membuat Safir terdiam dengan dada yang bergemuruh. Padahal ia hanya ingin memberikan Clara kesempatan apalagi ada Jami yang bisa menjaga dan mengawasi Clara. Safir membebaskan Clara, Mom, ucap Gia di tengah isak tangisnya, padahal Clara itu jahat, dia melemparku dari sungai dan Safir bisa dengan mudahnya membebaskan dia dari penjara. Tukasnya dengan dada yang bergemuruh. Aku mengerti perasaanmu, Dear. Kamu pasti kecewa, tapi mungkin Safir hanya ingin memberikan Clara kesempatan kedua apalagi dia bebas bersyarat dan ada Jami yang akan selalu mengawasinya. Tapi tetap saja, Mom. Safir membuatku benar-benar kecewa, dan kenapa hanya Clara yang mendapatkan kesempatan kedua? Kenapa bukannya neneknya yang sudah tua dan sudah merawat Safir selama ini? Jangan-jangan Safir punya hubungan sama Clara. Itu tidak benar, Dear. Tidak mungkin Safir mengkhianatimu. Mom, ada apa? Gia dan Nyonya Leona mendonga saat mendengar suara Max, Gia, kamu menangis. Ada apa? Tidak apa-apa, ketus Gia. Max, masuklah dan siapkan makan malam. Titan Nyonya Leona dan meskipun Max masih penasaran sekaligus bingung dengan Clara yang menangis, namun ia tak berani bertanya lebih lanjut. Ia pun segera bergegas untuk menyiapkan makan malam sesuai perintah ibunya. Gia. Nyonya Leona berkata dengan liri dan ia menatap wajah sembab menantunya itu, aku tidak tahu apa alasan Safir membebaskan Clara, tapi aku yakin Safir sudah memikirkan semuanya. Sebenarnya kenapa Safir tidak membebaskan neneknya yang sudah tua dan sudah merawat Safir, itu karena kejahatan nenek itu sudah sangat besar, Dear. Dia pantas mendapatkan semua ini, dia harus diberi pelajaran dan kamu lihat sendirikan. Meskipun ada di penjara, dia tidak berubah dan tetap sombong jadi dia tidak pantas mendapatkan kebebasan. Selain itu, otak dari semua kejahatan yang dilakukan Fanny dan Clara adalah nenek sihir itu. Dia mencuci otak Clara dan memberi pengaruh buruk, tak hanya itu, dia juga menjadi penyebab kehancuran hidup kita. Aku tahu, kamu mungkin tidak ingat bagaimana jahatnya dia sama kamu dulu. Tapi kalau bukan karena dia, mungkin kamu tidak akan pernah berpisah dengan Safir dan kalian tidak alam kehilangan anak pertama kalian, mungkin sekarang cucuku sudah tumbuh menjadi anak yang lucu dan cerdas. Tapi nenek sihir itu merenggut kebahagiaan kita, sedangkan Clara hanya bonekanya saja. Gia duduk termenung sendirian setelah ibu mertuanya mengatakan beberapa hal tadi padanya. Gia memang tidak ingat semua kejahatan Granny Kelly, tapi terkadang kepingan-kepingan ingatan itu muncul dalam benaknya seperti sebuah mimpi. Sedangkan kejahatan Clara, itu begitu jelas di depan mata Gia. Sementara Nyonya Leona, setelah berusaha mendinginkan perasaan menantunya, kini saatnya ia berusaha berbicara dengan putranya. Karena jujur saja, Nyonya Leona juga terkejut saat mengetahui Safir membebaskan Clara. Safir Seru Nyonya Leona yang berjalan memasuki kamar Safir, di sana putranya itu duduk di tepi ranjang dengan wajah yang begitu sendu. Mom, aku Aku tidak bermaksud menyakiti Gia, kata Safir lirih. Aku hanya berpikir mungkin Clara bisa berubah apalagi ada Jami yang akan menjaganya dan mengawasinya. Tapi aku rasa keputusanku salah. Salahmu karena kamu tidak berbicara dengan Gia dulu, Safir. Kami tahu kan betapa bencinya Gia sama Clara? Tanya Nyonya Leona dan ia pun duduk di samping putranya itu. Minta maaflah padanya, San. Apalagi saat ini sedang hamil, dan orang yang hamil itu sensitif sekali. Tapi dia benar-benar marah, Mom. Dia menuduhku tidur dengan Clara, lirih Safir lesu. Orang yang cemburu memang tidak bisa berpikir jernih, semua hal negatif ia fikirkan. Karena itulah, datangi istrimu dan minta maaflah. Di mana dia sekarang? Di halaman samping, dia sedang menangis lho. Hati Safir tercubit mendengar penuturan sang momi yang mengatakan istrinya sedang menangis. Aku akan kesana sekarang, kata Safir, dan ia pun segera keluar dari kamarnya. Safir mendatangi Gia dan ia duduk di samping istri tercintanya itu. Gia sudah berhenti menangis dan itu membuat hati Safir sedikit merasa lebih baik meskipun bibir istrinya itu masih bergetar dan air mata masih membekas di pipinya. Sweetheart Safir berkata dengan begitu lembut, lebih lembut dari sebelum-sebelumnya. Aku minta maaf ya, aku tahu aku mengecewakanmu, aku tahu aku salah. Jadi aku mohon maafkan aku ya, istriku, liri Safir namun Gia enggan menanggapinya. Gia, cintaku. Safir menyentuh tangan Gia dan Gia membiarkannya saja, kamu boleh menghukumku atas kesalahanku, tapi aku mohon jangan diamkan aku. Dan jika kamu mau, aku bisa mengembalikan Clara ke penjara, tukas Safir dan akhirnya ia mendapatkan perhatian Gia. Istrinya itu menatap Safir, menelisik wajah suaminya yang juga terlihat sedih. Aku mencintaimu, Sweetheart. Lebih dari apapun, dan aku bersumpah aku tidak pernah tidur dengan Clara. Buktinya saja, kamu ingatkan waktu aku menyentuhmu di apartemenmu untuk pertama kalinya? Apa kamu tidak merasakan betapa hausnya aku saat itu? Aku bahkan tidak bisa berhenti sampai membuatmu tidak bisa berjalan. Itu karena aku baru berbuka puasa setelah bertahun-tahun aku tidak mendapatkannya, wajah Gia yang sembab karena air mata kini merona saat Safir dengan entengnya mengingatkan Gia pada malam panas itu. Aku mohon, Sweetheart. Percaya sama aku, ya? Aku setia sama kamu, aku tidak punya perasaan pada siapapun apalagi Clara, jelas Safir lagi. Beneran? Tanya Gia kemudian dan tentu Safir langsung mengangguk berkali-kali. Aku juga memang tidak membebaskan Granny karena kejahatannya benar-benar tidak bisa termaafkan. Aku tahu kamu tidak mengingatnya, tapi aku bisa memperlihatkanmu bukti betapa jahatnya dia, kata Safir lagi yang memburu Gia terdiam sejenak dan rasa penasaran akan masa lalunya kini kembali muncul. Aku mau melihatnya, kata Gia. Sementara itu, Alan uring-uringan di kamarnya sendirian. Alan Terdengar suara Deddy-nya yang mendekati kamarnya, Alan tetap tak beranjak dan ia hanya berguling-guling di atas ranjangnya. Alan Pintu kamarnya terbuka dan menampilkan sang ayah yang masih terlihat tampan meskipun dengan rambut yang sudah memutih. Tumben kamu ada di rumah jam segini, kata ayahnya lagi, pacar kamu posesif ya? Tanyanya yang membuat Alan terkejut dan langsung duduk bersilah. Kok Deddy tahu aku sudah punya pacar? Tanya Alan heran. Deddy kan sudah pernah muda, apalagi yang membuat anak muda uring-uringan kalau bukan masalah asmara. Katanya sambil terkekeh, pertemukan Deddy dengannya. Tidak, Deddy. Kami hanya akan pacaran selama sebulan, jawab Alan. Deddy tidak peduli dengan jangka waktunya, yang penting status kalian. Jadi pertemukan Deddy dengannya. Tapi, Dad. Besok malam, Alan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.